Gaya hidup sedentari adalah perilaku seseorang yang tidak banyak melakukan gerakan dan hanya mengeluarkan sedikit energi. Terima kasih kepada Mbak Aza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Semoga Bapak dan Ibu sehat-sehat ya. Perkenalkan, saya Desi dan nanti ada rekan saya Yunia. Kami Ali Gizi di Akes Jawa Barat dan kami ke depannya akan sharing ilmu mengenai Gizi kepada Bapak dan Ibu semuanya. Teme webinar pada pagi hari ini yaitu bahaya gaya hidup sedentari di masa pandemi COVID-19. Di mana hal ini berkaitan dengan keadaan atau kondisi sekarang. Di mana seiring berkembangnya teknologi dan zaman, maka bergeser pula pola gaya hidup seseorang. Nah, yang secara tidak langsung dari awalnya aktif menjadi gaya hidup sedentari. Nah, kemudian sekarang juga kita sedang diwanda pandemi COVID-19 ya, yang mengharuskan kita semua untuk lebih banyak aktivitas di rumah saja. Walaupun sekarang sudah normal. Nah, kemudian dari gaya hidup sedentari di masa pandemi ini ada pula dampak terhadap kesehatan. Nah, apa saja dampaknya nanti akan saya bahas. Sebelumnya kita perlu ketahui dulu apa itu gaya hidup sedentari. Gaya hidup sedentari adalah perilaku seseorang yang tidak banyak melakukan gerakan dan hanya mengeluarkan sedikit energi. Nah, menurut Kemenkes, gaya hidup sedentari ini biasanya mengacu pada segala jenis aktivitas yang dilakukan di luar waktu tidur dengan postur berbaring atau duduk itu yang lebih paling sering atau paling dominan. Nah, dengan karakteristik keluaran kalori yaitu sangat sedikit yaitu kurang dari 1,5. Nah, ini adalah contoh-contoh dari gaya hidup sedentari. Seperti misalnya menonton TV, kemudian membaca, kemudian duduk, kemudian menggunakan transportasi untuk jarak dekat, kemudian bekerja di depan komputer. Nah, contoh lainnya yaitu misalnya seperti pekerjaan, semua pekerjaan rumah tangga diserahkan kepada pembantu. Nah, tapi bukan berarti tidak memperbolehkan pekerjaan pembantu ya, Bapak dan Ibu. Tapi maksudnya di sini adalah yang bisa kita lakukan seperti misalnya membersihkan kamar tidur sendiri, seperti itu. Jadi, kita pun ada geraknya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah kurang berolahraga. Nah, ini karena tadi terlalu banyak misalnya duduk, kemudian menonton TV, atau misalnya bermain HP, jadinya lupakan olahraga. Kemudian contoh berikutnya itu selalu menggunakan kendaraan bermotor untuk mencapai tempat yang jaraknya dekat. Nah, misalnya sekarang kalau misalnya mau ke warung dekat rumah, menggunakan motor. Jadi, biar cepat sampai atau tidak ingin berkeringat. Nah, kemudian menggunakan lift meskipun akses tangga tersedia, karena sekarang itu tangga itu hanya digunakan untuk keadaan darurat saja. Oke, next. Nah, ini adalah penjelasan singkat mengenai metabolik ekvivalen. Jadi, metabolik ekvivalen merupakan satuan yang digunakan untuk mengestimasi berapa sih energi yang dikeluarkan dari setiap atau suatu aktivitas. Nah, cara menghidupannya adalah kalori sama dengan nilai match dikali berat badan, dikali waktu dalam menit atau maupun jam. Nah, misalnya contohnya, kita ambil contoh dari perilaku sedentari. Misalnya, tuan A dengan berat badan 50 kg, tuan A melakukan kegiatan berbaring, menonton TV, dan bermain gadget dalam waktu satu jam. Kemudian, berapa kalori yang dikeluarkan tuan A dalam kegiatan berbaring, menonton TV, dan gadget? Perhitungannya, kalorinya itu nilai dari berbaring, menonton TV, dan bermain gadget itu adalah satu, kemudian dikali berat badannya 50, kemudian dikali waktunya itu satu jam, maka kalori yang dikeluarkan oleh tuan A dalam aktivitas berbaring, menonton TV, dan gadget adalah 50 kalori. Dan itu sangat sedikit sekali ya, Bapak dan Ibu, dibandingkan misalnya asupan makanannya yang lebih dari 50 kalori dalam satu hari. Oke, next. Oke, next. Nah, kalau misalnya diambil dari berat badan tadi tuan A 50, dengan melakukan senam aerobiknya selama satu jam, maka itu kurang lebih nilai kalori yang dikeluarkan dari senam aerobik sendiri itu sekitar 325 kalori. Jadi, lumayan besar ya, Bapak dan Ibu. Dan ini ada link untuk Bapak dan Ibu jika ingin mengetahui berapa nilai mes dari aktivitas yang Bapak Ibu lakukan, yaitu di link-nya ISNAB-ISMA. Terus lagi. Oke, next. Sehingga menjadi suatu pilihan ya atau tidak untuk melakukan biaya hidup sederhana hari. Contohnya misalnya HP. Nah, sekarang kan HP ini tidak hanya digunakan untuk komunikasi saja, tetapi bisa ada banyak fitur-fitur yang di dalam HP yang memudahkan kita untuk komunikasi. Selain komunikasi juga tidak ada hiburannya. Nah, merawal dari HP itu karena merasa tertarik dengan HP, sehingga menggunakan HP dalam waktu yang lama, nah itu kan juga merupakan pelaku dari sedentari. Kemudian faktor berikutnya adalah fasilitas atau kemudahan. Nah, fasilitas ini seperti misalnya gini. Kalau misalnya dulu kita kalau mau beli makanan atau mau beli sesuatu, kita akan datang ke tempatnya. Tapi sekarang dengan mudahnya cukup pesan, kemudian diantar ke rumah atau ke kantor, menggunakan aplikasi pesan antar online. Kemudian faktor berikutnya adalah transportasi. Nah, transportasi ini kan digunakan untuk berpergian. Biasanya transportasi ini digunakan untuk menempuh jarak jauh. Nah, sekarang untuk menempuh jarak dekat pun menggunakan transportasi. Makanya ini yang mengakibatkan gaya hidup sedentari itu meningkat. Nah, kemudian transportasi apa yang membuat gaya hidup sedentari itu meningkat, seperti transportasi mobil, motor, bus, yang mengeluarkan kalorinya itu sangat sedikit. Kemudian faktor berikutnya adalah pekerjaan. Nah, pekerjaan ini juga kita sekarang dimudahkan oleh teknologi. Dimudahkan oleh teknologi, kemudian sekarang dibantu juga oleh mesin ya. Seperti misalnya di rumah, misalnya sekarang nyuci menggunakan mesin cuci, tinggal pencet-pencet-pencet, selesai gitu ya. Kemudian sekarang juga kan karena ada lagi pandemi, mengharuskan untuk bekerja di rumah gitu. Jadi, lebih banyak melakukan kerja di rumah, di depan komputer, di jam-jam. Kemudian faktor berikutnya adalah kurang olahraga. Karena tadi banyaknya kegiatannya duduk gitu. Sehingga olahraga pun tidak dilakukan. Nah, bahkan istilah gaya hidup sedentari ini juga bisa disebut dengan sitting disease atau penyakit duduk. Kemudian faktor yang terakhir adalah kebiasaan. Nah, dari gaya hidup sedentari ini, biasanya ada temannya nih untuk melakukan gaya hidup sedentari. Misalnya sambil menonton TV, kita ditemani oleh cemilan-cemilan. Nah, cemilan itu kan sebenarnya ringan, tapi nilai kalorinya sangat besar. Nah, kalau misalnya kayak tadi, kalori dari mie yang dikeluarkan dari untuk menonton TV saja, duduk santai itu 50 kalori, tapi asupannya misalnya 1 bungkus atau kurang lebih 1 per 4 bungkus cemilan keripik. Nah, itu kan nilai kalorinya di atas 200 kalori. Jadi, tidak ada kesimbangan antara asupan dengan pengeluaran kalorinya. Nah, dari faktor-faktor inilah menjadi faktor timbulnya suatu penyakit bagi kesehatan. Nah, bagaimana suatu gaya hidup sedentari itu berdampak terhadap kesehatan, yaitu berawal mulanya dari ketidakseimbangan asupan energi dengan energi yang dikeluarkan. Nah, tentunya Bapak dan Ibu setiap hari makan. Nah, makanan itu nanti akan diproses oleh tubuh, sehingga menghasilkan suatu energi, dan dalam nilai satuannya itu adalah kalori. Nah, kemudian energi tersebut dipakai oleh tubuh, sehingga kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Tetapi apabila misalnya aktivitas kita sedikit, seperti perilaku sedentari tadi ya, nilai kalorinya sedikit, maka energi dari asupan makan itu sisanya akan disimpan oleh tubuh dalam bentuk lemak. Nah, kemudian apa yang akan terjadi kalau tubuh terlalu banyak menyimpan energi? Yaitu akan terjadinya kenaikan berat badan. Sebelumnya, maaf sebelumnya. Nah, contohnya seperti di gambar sini. Kita ibaratkan adalah ini adalah seperti timbangan, di mana sebelah kiri saya ini adalah asupan makanannya, atau asupan energi, kemudian di sebelah kanan saya ini adalah pengeluaran energinya. Nah, apabila kita terdapat asupan makanan atau energi, kemudian dengan pengeluaran energinya, atau tidak ada aktivitas fisik seperti olahraga, maka timbangan ini akan condong ke kiri sehingga berat badan akan naik. Tapi kalau misalnya kita ada asupan makanan, kemudian digunakan energinya dengan seperti aktivitas fisik seperti olahraga, sehingga ada pembakaran dari energi tersebut, maka timbangannya akan condong ke kanan, maka berat badan akan berkurang. Ini adalah prinsip dari keseimbangan energi. Bisa dilihat gambar pertama, bahwa jumlah asupan energinya ini sama dengan jumlah asupan energi yang dikeluarkan. Contohnya asupan energinya sebesar 2.500 kilokalori per hari. Kemudian untuk pengeluarannya, ini pengeluaran energinya itu sekitar 2.500 kilokalori, jadi seimbang maka menghasilkan berat badan yang stabil atau normal. Kemudian yang kedua ini adalah, jika asupan energinya jauh lebih besar daripada energi yang dikeluarkan, seperti di contoh asupan energinya 4.000 kilokalori, kemudian energi yang dikeluarkannya itu lebih kecil, yaitu 2.000 kalori, maka menghasilkan berat badan yang berlebih, bisa dari overweight sampai obesitas. Nah makanya ini bahaya dari gaya hidup sedentari adalah dari ketidaksimbangan energi, karena asupan energinya terlalu lebih besar dibandingkan energi yang dikeluarkan. Kemudian yang gambar ketiga ini adalah, apabila asupan energinya jauh lebih kecil daripada energi yang dikeluarkan. Seperti di contoh, asupan energinya 2.000 kilokalori, kemudian energi yang dikeluarkan ini 3.000 kilokalori, maka menghasilkan berat badan yang kurang, atau bisa disebut dengan underweight. Oh iya, untuk setiap orang ini jumlah kebutuhan asupan energinya itu sangat berbeda-beda. Ya, Mbak dan Ibu. Oke, next. Ini adalah klasifikasi indeks masa tubuh. Dengan mengetahui indeks masa tubuh, kita dapat memantau berat badan. Untuk mengetahui indeks masa tubuh itu dengan cara perhitungannya, yaitu berat badan dibagi tinggi badan dalam meter, dikali tinggi badan dalam meter, dalam meter. Nah, contohnya misalnya berat badannya 65, kemudian tinggi badannya 156, berarti 65 dibagi 1,56, dikali 1,56, maka menghasilkan IMT-nya itu 21. Nah, kemudian kita lihat nih tabelnya. Di sini ada dua klasifikasi IMT, yang pertama ini berdasarkan WHO, kemudian yang kedua berdasarkan klasifikasi nasional. Kita lebih banyak mengambil yang ini karena disesuaikan dengan karakteristik orang Indonesia. Nah, di sini ada kategori kurus berat dengan IMT-nya kurang dari 17, kemudian ada kurus ringan dengan kategori IMT-nya 17 sampai 18,4, kemudian ada kategori normal dengan IMT-nya 18,5 sampai 25, kemudian ada kategori gemuk ringan dengan IMT-nya 25,1 sampai 27, kemudian ada kategori gemuk berat yaitu lebih dari 27. Nah, tadi kalau kita ambil contoh dengan berat badan 65, tinggi badan 156, maka itu termasuk kategori normal karena IMT-nya di 21. Oke, next. Nah, menurut WHO, obesitas itu merupakan penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidaksimangan asupan energi dengan energi yang digunakan dalam waktu lama. Obesitas ini merupakan pintu masuk dari semua berbagai penyakit yang sudah menular. Seperti misalnya penyakit jantung koroner, kemudian hipertensi, diabetes mellitus, stroke, kanker, next. Dan juga obesitas beresiko 3 kali lipat terkena batu unpedu, kemudian beresiko juga meningkatkan lemak dalam darah dan asam urat, kemudian juga dapat mengakibatkan terjadinya sumbatan nafas ketika sedang tidur, kemudian juga dapat mengakibatkan menurunnya tingkatan kesungguran reproduksi. Nah, biasanya kalau untuk pada wanita lebih banyak mengeluh ketika obesitas itu adalah sakit butut atau tungkai kaki. Nah, itu tadi dampak dari gaya hidup sedentari. Kemudian bagaimana sih cara kita untuk mencegah dampak dari gaya hidup sedentari? Nanti rekan saya, Yuniar, akan memberikan tips-tips cara mencegah dampak dari gaya hidup sedentari. Kepada Niar, saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Tedesi untuk pemoparannya. Nah, seperti mungkin tadi yang disampaikan oleh Tedesi sebelumnya, bahwa dampak dari gaya hidup sedentari sendiri salah satunya adalah obesitas. Di mana obesitas sendiri, yaitu pintu masuknya dari segala penyakit ya. Jadi, apa sih sebetulnya harus bagaimana sih kita untuk mengatasi dampak dari gaya hidup sedentari sendiri? Nah, ini ada, kalau di selainnya mungkin tips mencegah dari dampak sedentari sendiri. Yang pertama adalah tetap dari bagaimana menjaga pola makan sehat kita yang bergizi dan juga seimbang. Nah, kemudian keduanya adalah yaitu dengan melakukan aktivitas fisik juga. Dan yang ketiganya itu adalah dengan istirahat yang cukup. Nah, lalu untuk pola makannya sendiri seperti apa sih yang harus dilakukan? Nah, untuk pola makannya sendiri yaitu tetap seimbang ya, tetap ada prinsip keseimbangannya. Di mana keseimbangannya sendiri itu tetap ada, harus ada karbohidrat, kemudian ada protein nebati, baik nebati atau hewani, kemudian ada lemaknya juga, ada sayuran, serta ada buah-buahannya juga. Di mana, karena, kenapa sih kita harus butuh ini semua? Karena sebetulnya tubuh kita itu tidak hanya memerlukan satu zat gizi atau satu nutrisi saja, tapi tubuh kita memerlukan semua ini, gitu. Nah, karbohidratnya sendiri, ibu dan bapak bisa dapat, misalnya bisa dari beras merah atau misalnya dari gan. Kalau proteinnya nih sih biasanya, nah, untuk protein hewani-nya sendiri, bapak dan ibu, ini bisa pilih dari sumber lauk-lauk, misalnya kayak ayam, kalau misalnya ayam itu tanpa kulit, diusahakan, kemudian dari ikan. Nah, untuk nabatinya sendiri, nabatinya sendiri itu sendiri, biar sebetulnya ini bisa dari alpukat, biasanya olive oil, biasanya ini juga bisa dikankan sebagai sumber lemak. Nah, untuk sayuran sendiri, nah, tubuh kita memerlukan namanya sumber sayuran juga, atau sayuran dan buah-buahan. Di mana sayuran dan buah-buahan ini sendiri, yaitu sebagai sumber serat, dan serta vitamin dan mineral yang kita butuhkan. Nah, kemudian, seberapa banyak biasanya? Biasanya seberapa banyak sih porsi yang harus kita makan? kan? Kalau biasanya, di sini kita banyak untuk, bukan menganjurkan ya, tapi biasanya mungkin banyak orang yang sudah tahu, kalau ini namanya seperti isi piringku, isi piringku yang banyak kita kemukakan, atau kita share ini sendiri, yaitu bentuknya piring teh, sebetulnya. Jadi, perlu piring teh ini sendiri, kenapa disebut piring teh? Karena di dalam piring ini sendiri, kita bisa bentuknya seperti teh, Pak, Bapak dan Ibu. Jadi, setengah piringnya ini sendiri, Bapak dan Ibu bisa isi dengan yang namanya sayuran-sayuran. Sayurannya ini sendiri bisa bervariasi, kemudian di 25 persennya sendiri, atau seperempat piringnya sendiri, Bapak dan Ibu bisa isi dengan yang namanya, karbohidratnya, bisa dengan beras biasanya. Kemudian di seperempat piringnya lagi, ini bisa Ibu dan Bapak isi yang namanya, tahu tepe atau ayam biasanya. Nah, kemudian untuk buah-buah ini sendiri, nah di mana buahnya? Buahnya sendiri biasanya kita anjurkan sebagai pengganti cemilan biasanya. Nah, lalu ini sendiri untuk yang namanya, perbanyak konsumsi sayur dan buah ya, yang tadi mungkin sudah dikemukakan, karena untuk sayur dan buah sendiri, bukan saja sebagai untuk seratnya sendiri kita butuhkan, tapi juga tetap kita butuhkan untuk vitamin dan mineralnya. Dan tidak lupa juga untuk yang namanya minum air, terutama rata-rata kurang lebih 8 gelas perharinya. Nah, ini sendiri ada anjuran konsumsi untuk gula, garam, dan lemak. Biasanya ini yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Nah, untuk anjuran konsumsi gula, garam, dan lemak sendiri, biasanya kita sebutnya ini G4, G1, dan L5 biasanya. Untuk anjuran konsumsi gulanya sendiri, untuk per orangnya sendiri, itu kurang lebih 4 sendok makan per orang atau per hari. Ini kurang lebih 50 gram per orangnya. Nah, kemudian kalau garamnya segimana sih? Nah, kalau untuk garamnya sendiri, itu anjuran konsumsi garam itu sendiri, kurang lebih 2.000 miligram natrium, atau setara dengan 1 sendok teh, atau 5 gram untuk perharinya. Nah, untuk misalnya lemaknya sendiri segimana sih? Nah, kalau untuk lemaknya sendiri, itu kurang lebih 5 sendok makan, atau kurang lebih 67 gram per orang perharinya. Nah, dan ini ada conditional recommendation-nya. Kalau misalnya ternyata, misalnya ibu atau bapak punya berat badannya berlebih, atau misalnya punya hipertensi, atau misalnya ternyata ada diabetes, nah, anjuran asupan gulanya biasanya hanya setengahnya. Biasanya atau 2 sendok makan, atau kurang lebih 25 gramnya. Nah, kalau ternyata ibu dan bapak ada hipertensi, yang kita anjurkan adalah, untuk natriumnya sendiri kurang lebih di 1.500 miligram, atau kurang lebih 3 gram atau 3.4 sendok teh. Ini dalam 1 hari ya. Nah, untuk lemaknya sendiri, sebetulnya ini 50 gram, atau kurang lebih 5 sendok makan, yang setara dengan 7 korsi makanan, yang digoreng dalam 1 hari. Nah, kemudian, oke, nah ini adalah cara pemilihan proses pemasakannya sendiri. Ini ada beberapa yang mungkin ibu dan bapak juga sudah banyak dilakukan. Yang pertama ini ternyata ada tumis, ada panggang, ada dibuat dengan cara kita buat salad, kemudian ada rebusan, atau tim dan kukus biasanya. Tapi biasanya yang banyak dianjurkan, ini antara tim dan kukus biasanya. Nah, satu lagi adalah bumbu alami. Nah, ini biasanya karena mungkin kalau ada beberapa, misalnya bapak sendiri, sudah garamnya kurang mungkin, atau gulanya juga mulai dikurangi. Nah, ini bumbu alami ini sendiri akan sangat membantu, Pak. Ini untuk menciptakan biasanya untuk rasanya jadi lebih enak, biasanya bapak bisa menambahkan dan ibu bumbu alami. Nah, kemudian, nah ini juga. Dan karena masa pandemi ini sendiri, biasanya untuk kalau misalnya ibu dan bapak, itu ternyata sewaktu-waktu memerlukan untuk pergi, misalnya ke supermarket, misalnya untuk memberi makanan yang ternyata instan. Nah, ini tidak lupa untuk diperhatikan yang namanya informasi nilai gizinya. Karena, kenapa ini? Karena ini sangat meningsali untuk misalnya bapak dan ibu. Misalnya di sini ternyata ada informasi nilai gizi. Nah, untuk informasi nilai gizinya sendiri, kalau misalnya ternyata nih bapak dan ibu, saya ini punya diabetes atau seperti apa, yang bapak perhatikan adalah tetap di karbohidratnya dari sini. Kemudian kalau ternyata ada hipertensinya nih, mana yang diperhatikannya? Nah, ini yang bapak perhatikan adalah untuk natrium. Nama lain dari natrium adalah sodium. Mungkin kalau misalnya kadang-kadang suka bingung nih, sodium atau natrium itu padahal sama, Pak. Yang diperhatikan ini adalah natrium atau sodiumnya kalau bapak punya hipertensi. Dan untuk asupan, misalnya untuk garam atau natrium untuk pada orang dengan hipertensi itu sendiri, yaitu kurang lebih 1.500 miligram. Jadi mungkin bapak akan bisa menghitung sebetulnya kalau bapak ternyata makanan yang instan, biasanya dengan kandungan natriumnya seperti ini, sisanya berapa lagi nih? yang harus saya konsumsi, biasanya seperti itu. Nah, kemudian, nah ini dua. Selain dari pola makan juga, ternyata untuk menghindari atau untuk mengurangi dampak dari sedentari ini sendiri, yaitu dengan melakukan aktivitas fisik. Lalu, seperti apa sih aktivitas fisik yang dilakukannya? Aktivitas fisiknya itu sendiri dilakukan secara baik, benar, teratur dan terukur, kemudian durasinya sendiri bisa minimal 30 menit per hari, kurang lebih 3-5 kali per minggunya. Lalu, pilih olahraga yang disukai dan sesuai kemampuannya. Jadi, kalau misalnya olahraganya biasanya bapak sukai, itu kita akan lebih mudah untuk menjalankannya. Nah, ini adalah contoh aktivitas fisiknya yang bisa dilakukan selama masa pandemi ini. Nah, ini bisa ada senam atau yoga biasanya, kemudian ada jalan-jalan juga. Kalau yoga mungkin, yoga atau senam, bapak bisa ikut ya, Pak ya, karena kan suka ada untuk live streaming, untuk olahraga juga ya, Pak, dari AKS. Nah, bapak itu bisa lakukan dari situ. Jadi, bukan berarti bisa ketika kita masih pandemi ini sendiri, kita tidak bisa melakukan olahraga biasanya. Kita bisa melakukan olahraga di rumah. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, kemudian, nah, ini juga. Dan satu lagi yang tadi tidak lupa adalah dari manfaat istirahat itu sendiri. Kenapa sih kita harus istirahat? Karena ternyata manfaat istirahat itu sendiri adalah bisa menjaga agar mood kita lebih baik, Pak. Kemudian, ternyata bisa mencegah tekanan darat ini juga, membantu menurunkan berat badan, dan meningkatkan konsentrasi ini saat beraktifitas. Nah, tapi catatannya adalah untuk saat istirahat itu sendiri adalah istirahatnya di sini, yaitu tidurnya, misalnya istirahat tidurnya itu bertualitas, cukup waktunya, dan biasanya kontinu-kontinu itu jadi tidak terbangun-terbangun seperti itu. Nah, itu, ini manfaat dari istirahatnya itu sendiri. Dan, ya, mungkin ini dari materi kita yang bisa sampaikan. Untuk selanjutnya, mungkin akan ada sesi tanya-jawab. Baik. Baik, kepada Bapak dan Ibu ada yang bertanya? Saya sudah ada yang desen, itu bisa dilihat di partisipan. Silahkan disebut saja, mau yang dikasih giliran siapa, nanti saya bantu untuk anjut. Baik, Mbak Aza, mungkin dari Pak Ali Mardi dulu ya, ini yang paling atas. Halo, dok. Halo. Halo, Pak. Selamat siang. Selamat siang. Bisa kedengaran, dokter? Bisa, Pak. Baguslah. Terima kasih, dokter. Saya mau nanya, mungkin tidak dokter Desi ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Silahkan, Pak. Tadi saya melihat untuk menghitung kalori, itu kan formulanya sama dengan tabel dari meat, dikali berat badan, dikali waktu. Itu ya, dokter ya? Iya, betul, Pak. Nah, pertanyaan saya, untuk menghitung kalori itu ada hubungan dengan usia enggak, dokter? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, idealnya kita kalau untuk berolahraga ringan, itu dalam satu hari itu kita bisa mengeluarkan kalori sampai berapa banyak dalam satu hari. Contoh begini, saya misalnya berjalan kaki pagi hari selama setengah jam. Nah, saya lihat di handphone saya itu, kalori yang saya keluarkan itu selama setengah jam itu sekitar 300 kalori. Kemudian saya besoknya misalnya naik sepeda selama setengah jam. Kalori yang saya keluarkan itu bisa sampai 600 kalori. Nah, dengan usia saya 62 tahun, berat badan 72 kilogram, itu idealnya satu hari itu saya mengeluarkan kalori berapa, gitu. Apakah cukup dengan berjalan kaki saja, harus saya combine dengan sepeda, sehingga cukup, dalam satu hari bisa mengeluarkan kalori sekian, gitu. Itu Dr. Desi pertanyaannya, mohon konfirmasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya kepada Bapak Ali Mardi. Baik, Bapak Ali Mardi tadi menanyakan untuk kalori, apakah untuk pengeluaran kalori itu ada terkaitannya dengan usia? Kalau untuk pengeluaran kalori, yang saya ketahui itu tidak ada kaitannya dengan usia. Yang ada kaitannya dengan usia itu adalah ketika ingin mengetahui berapa banyak asupan kalori perharinya. Biasanya itu dikaitkan dari usia, kemudian aktivitas fisik, kemudian dari BMI-nya tersebut, seperti itu. Nah, kalau misalnya Bapak setiap hari, seperti kayak misalnya jalan kaki, kemudian sepeda, terus melihat dari aplikasi yang ada di HP, itu sudah bagus ya, Pak. Kemudian untuk idealnya dari berapa banyaknya, nilai kalori yang dikeluarkan itu sebenarnya tidak ada patokannya, Pak. Jadi tergantung dari berapa juga asupan kalori Bapak perhari. Nanti bisa disuaikan tadi, seperti kayak kesimbang energi tadi ya. Jadi kalau misalnya asupan nilai kalorinya Bapak kurang lebih simbang dengan energi yang dikeluarkan, maka kan itu kan berat badan juga akan stabil. Tapi kalau misalnya Bapaknya terlalu banyak juga beraktifitas, terlalu banyak aktivitas yang dilakukan, tapi asupannya kurang dari energi yang dikeluarkan, maka kan khawatirnya nanti berat badan Bapak akan kurang. Jadi nanti mungkin Bapak bisa lebih lanjut untuk konsultasi gizi ke ahli gizi yang terdekat oleh Bapak, nanti lebih lanjut lagi, lebih detail lagi yang akan diterangkan oleh alih gizi, Pak. Mungkin seperti itu. Mungkin dari Yurnia ada yang ingin ditambahkan? Sebetulnya mungkin sama ya, Pak ya. Tadi yang Ibu Desi kemukakan juga. Sebetulnya pada tadi yang saya dengar, untuk berapa sih yang sebetulnya harus untuk Bapak ya, Pak ya. Jadi memang balik lagi pada tadi prinsip keseimbangan energi juga. Jadi energi yang Bapak keluarkan itu harus sama dengan energi yang asupannya Bapak. Sebetulnya agar tidak terjadi, tadi apakah Bapak mungkin jadi efeknya terlalu kurus ke berat badan, atau malah terlalu tinggi ya, untuk atau naik ke berat badannya. Jadi intinya sih sebetulnya memang keseimbangan dari energinya sendiri. Jadi apa yang Bapak asupan makannya Bapak, itu harus disesuaikan dengan keluarannya juga. Itu aja sih, Pak, untuk menambahkannya. Baik, terima kasih, dokter. Baik, bagaimana Bapak Alis? Cukup, saya kira cukup, makasih ya. Baik, ya terima kasih, Pak. Ya baik, berikutnya gimana nih? Mau ambil deres yang dulu lagi? Yang mana? Yang Bapak, Bapak atau Ibu Enan, maaf. Ya, silakan kepada maaf, punten ini Bapak atau Ibu Enan, ibu ya? Yang mana Ibu punten ya? Ya, silakan Ibu. Ya, jadi tadi saya kan melihat apa-apa terkait penyajian makanan ya, salah satunya itu kan membuat salad. Terus terang sih saya sangat senang makan salad, baik sayur maupun buah, baik mentah maupun yang udah matang gitu ya. Nah, cuma pas pandemi COVID ini, saya agak muncul kekhawatiran nih, karena banyak info bahwa sayuran mentah itu cukup beresiko gitu kan. Nanti banyak bakteri lah, virus lah gitu. Jadi saya tuh agak-agak ngerem gitu. Pernah saya suka banget gitu kan. Karena kayaknya kok lebih enak gitu loh di perut gitu ya. Nah, menurut Ibu, bagaimana nih dengan sayuran yang mentah ini? Apakah masih boleh atau lebih baik untuk dimasak sangat matang atau seperti apa? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Enan. Mungkin mau niar dulu yang menjawab. Baik, kepada Ibu Enan. Terima kasih buat pertanyaannya, Bu. Jadi sebetulnya memang banyak kekhawatiran sih ya, Bu ya, memang ketika pandemi ini sendiri, untuk kesalahan sendiri, gimana sih cara pengolahannya gitu kan. Tapi kalau misalnya memang suka, sebetulnya kalau saran saya adalah, Bu, tetap dicuci hingga bersih, kalau saya bilang gitu. Jadi kalau misalnya memang masih pengen, boleh, Bu. Tapi cara pencuciannya memang tetap harus bersih juga, Bu. Dari situ kemudian. Tapi kan sebetulnya kalau misalnya tidak dengan salad pun, sebetulnya cara penyajian untuk sayuran sendiri, kalau misalnya memang ada yang, memang betul ada yang dikukus atau dimix, itu boleh, Bu. Jadi tidak hanya mungkin cara penyajian itu tidak hanya seperti di salad saja, dibuat salad, atau misalnya mentah gitu kan. Tapi juga ternyata ada beberapa yang memang seperti sayuran yang memang harusnya ada pengolahan, biasanya itu boleh juga, Bu, dengan cara diolah juga. Seperti itu. Jadi mungkin... Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Baik. Untuk selanjutnya mungkin dari... Masih raise hand juga ya, dari sini ya. Baik. Untuk... Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Ibu. Masih yang ingin. Silahkan. Itu ada dua yang pertama. Kalau dulu sebelum masa WFA ini tuh, ini masalah perempuan sih sebenarnya. Maaf kalau ada. Jadi kalau sebelum WFA itu kan memang kalau pulang dari kantor segala macem, seringlah jalan kaki atau segala macem. Cuma sama WFA itu paling kayak macam yoga-yoga aja. Nah, tetapi itu efeknya itu kalau sebelum WFA itu, kalau saya setiap mau akan datang bulan itu, tidak muncul semacam alergi gitu. Tapi kalau setelah masa WFA ini, kurang lebih dua bulan terakhir ini tuh, ketika mau datang bulan itu satu minggu sebelumnya aja. Saya itu sering kayak sedikit-sedikit gatel, terus kayak tiba-tiba mengembung gitu. Jadi agak lama gitu. Itu lebih efek ke, kenapa ya? Makanan saya atau saya kurang olahraga itu satu. Terus yang kedua, terkait jamur enoking yang kemarin itu. Aktualisasinya seperti apa sih dok gitu? Karena kan saya pribadi itu penggemar jamur enoking itu sendiri gitu. Apakah, saya memang masih konsumsi ya, karena di Indonesia kan dinyatakan belum ada penelitian yang menyatakan bahwa jamur enoking itu mengandung virus atau bakteri lah, saya enggak tahu. Nah, apakah karena efek saya mengkonsumsi jamur enoking itu yang menyebabkan jadi kayak semacam lebih sering iritasi gitu. Tapi hanya pada fase saya sebelum datang bulan. Selama setelah itu udah lepas gitu maksud saya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya kepada Ibu Ani. Mungkin kalau untuk yang pertanyaan pertama terkaitnya munculnya alergi, sebelumnya pernah ditanyakan kepada dokter belum? Karena kan mungkin itu lebih terkait ke medis ya. Nah, mungkin ada dokter Catherine bisa membantu menjawab dari pertanyaan Ibu Ani mengenai alergi yang timbul setelah WFH. Tapi kalau sebelumnya Ibu Ani pernah ada alergi makanan enggak? Enggak pernah sih, karena makanya makan gitu. Cuma pas-pasanya dua bulan mungkin kurang gerak atau gimana sih, enggak tahu. Setiap kali satu minggu sebelum datang, waktu itu tuh kayak setiap satu kali garuk itu kayak melebar kemana-mana jadi gatelnya. Terus jadi kayak ada semacam bengkakan. Terus udah dikasih semacam visin heller atau obat anti bengkak itu, dia tetap lama, tapi dia akan hilang. Tapi lama gitu jatohnya. Makin dokter Catherine, silahkan. Baik, coba menjawab dengan Ibu Ani. Ya, jadi yang Ibu sampaikan itu sebenarnya adalah proses alergi ya. Kita tahu alergi itu adalah reaksi sensitivitas. Jadi masing-masing orang punya sensitivitas masing-masing. Dan itu dipengaruhi artinya dia punya ambang. Saat ambang itu dilampui, maka muncullah reaksi sensitivitas kita. Itu yang ditampak sebagai reaksi alergi yang Ibu sampaikan. Sensitivitas pada ambang tadi itu dipengaruhi oleh daya tubuh, Bu. Jadi pada saat Ibu misalkan kurang olahraga tadi ya, mungkin makanan sehatnya agak berkurang, dikonsumsi. Istirahatnya mungkin kurang juga, yang mengakibatkan sistem imunitas bu Ibu turun. Sehingga ambang dari sensitivitas itu yang dilampaui hanya dengan semacam alergen yang sederhana saja, dia bisa sudah muncul reaksi alerginya. Demikian, Bu Ani. Artinya itu saya tidak perlu memerlukan semacam obat khusus gitu ya? Karena kan kalau lepas saya datang bulan, dia sudah selesai gitu kan alerginya gitu? Ya. Oh, nggak perlu kalau kata saya sih. Selama itu tidak mengganggu, tidak berat, saya rasa tidak perlu. Cuma yang harus kita fokuskan, kita tekankan di sini adalah tadi meningkatkan imunitas tubuh kita. Jadi kalau kita sudah tahu nih, masa-masa kita seperti kalau orang height itu kan pasti turun ya imunitas tubuhnya karena banyak faktor-faktor sel-sel darah yang ikut keluar pada saat kita menstruasi. Nah, jadi pada saat Ibu menjelang height itu, Ibu sudah harus tahu persis nih. Berarti saya harus cukup tidur, cukup istirahat, makannya yang baik, olahraga saya harus tetap setelah teratur, seperti itu, Bu. Jadi artinya yang penting di sini adalah datang tubuh Ibu yang harus ditingkatkan ya. Intinya seperti itu. Kalau memang mengganggu sekali, baru kita konsumsi obat. Seperti itu, Bu Ani. Oke, siap-siap. Terima kasih, Bu Catherine. Iya, sama-sama. Terima kasih, Dr. Catherine. Untuk jawaban dari pertanyaan yang kedua ya kepada Bu Ani, untuk jamur NOV. Memang sekarang lagi kira berita mengenai jamur NOV ini mengandung suatu bakteri yang namanya Listeria. Nah, sebenarnya bakteri Listeria ini tidak hanya ada di jamur, tapi juga ada di tanah dan air. Nah, untuk penanganannya sendiri sebenarnya kalau misalnya bakteri Listeria itu dimasak dalam 70 derajat Celcius itu, sebenarnya bakteri itu akan mati. Tapi bagaimana tergantung kita saat memulai pengolahan dari jamur NOV itu. Jadi, kalau menurut saya sih, kalau mau misalnya makan jamur sih untuk sementara sekarang, karena yang sekarang lagi ini itu kan dari Korea, jamur NOV-nya gitu. Jadi, kalau mau lebih memilih jamur yang lain dulu aja sekarang gitu. Nanti sampai misalnya sudah aman sekiranya untuk mengkonsumsi jamur, maka jamur tersebut bisa dikonsumsi kembali. Mungkin seperti itu. Bagaimana Ibu Anik? Oke, oke. Artinya kita nggak usah makan itu dulu, diganti dulu dengan yang lain gitu ya? Ya, kalau misalnya mau ambil amanya, baiknya sih ganti dulu aja dengan jamur yang lain gitu. Seperti itu. Oke, oke. Siap-siap. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Mungkin pertanyaan berikutnya kita ambil dari Q&A ya, Nia? Halo, Nia. Suaranya nggak kedengeran. Oh ya. Oke, ini dari Q&A-nya. Ini dari Pak Gito. Sujito ya Pak ya. Dari sini, berapa sih ukuran piring untuk orang dengan berat badan 54 kg? Berapa gram masing-masing sayur, karbo, dan proteinnya? Dari sini. Jadi, Bapak, untuk misalnya untuk mengetahui kita harusnya berapa gram sih masing-masing dari sayur, karbo, dan proteinnya, itu kan sebetulnya memang ada perhitungannya Pak. Biasanya ini disesuaikan dengan yang namanya berat badan Bapak. Jadi, tidak hanya berat badan, tapi tinggi badannya juga, tapi juga usianya Pak, usia Bapaknya berapa. Jadi, nanti biasanya kalau seperti ini kita akan hitung, Pak, berapa gram masing-masing dari sayur, karbo, dan proteinnya itu akan terlihat. Tapi biasanya kalau misalnya untuk dari sayur itu sendiri, kurang lebih 3-4 porsi atau 300-400 Pak untuk dalam satu harinya. Nah, untuk karbonnya sendiri, ini memang kita harus lihat Pak, biasanya seperti itu. Jadi, Bapak saya harus, kalau saya bilang mungkin saya harus hitung berapa kalorinya Bapak sebetulnya dan proteinnya pun sama seperti itu Pak. Jadi, memang kalau untuk ukuran masing-masing tiap orang memang pasti kalau secara kalorinya pasti akan berbeda Pak. Tapi kalau misalnya untuk ukuran sayurnya sendiri, itu bisa di 3-4 porsi atau 300-400 gram. Jadi, disesuaikan mungkin dengan berat badan Bapak, tinggi badan, dengan usianya Bapak. Baik. Begitu mungkin Pak untuk jawabannya. Lalu, yang keduanya, oh ini. Sudah lagi untuk misalnya tes, mungkin untuk dalam rangka mempertahankan keseimbangan antara asupan makanan dan kalori yang dikeluarkan, maka biasanya kita berusaha melakukan bagaimana seharusnya makanan, bagaimana seharusnya makanan, bagaimana seharusnya makanan dikitas ya. Namun, bagi penduduk cenderung terus menurun beratnya. Apakah pola makan kita ubah dengan ditambah korsinya agar berat badan bisa sesuai dengan yang seharusnya? Mau dijawab mungkin tidak ada sih? Mau dijawab. Baik, untuk pertanyaannya Bapak Musli ya Pak, ini kaitannya dengan asupan makanan dengan aktivitas jika memiliki rewet penyakit, diabetes, tentunya untuk pola makan itu akan berbeda-beda apabila ada suatu kasus penyakit seperti misalnya diabetes. Nah, tadi mungkin juga Bu Nier sudah menjelaskan untuk yang keterangan nilai gizi. Nah, tentunya untuk diabetes ini ada beberapa makanan yang harus kita perhatikan, terutama asupan dari karbohidrat sederhananya, seperti misalnya semua jenis gula itu harus kita cut atau dikurangin dan gula itu hanya digunakan untuk sebagai bumbu saja, seperti itu. Kemudian juga ada beberapa makanan, misalnya untuk pembinaan buah-buahan pun tidak bisa semua buah-buahan mulai bisa dimakan, yang tinggi nilai gulanya juga itu tidak bisa dimakan, maksudnya tidak banyak untuk dimakan, seperti itu. Nah, kemudian ini mungkin Bapak Musli bisa lebih lanjut untuk berkonsultasi dengan Aligizi mengenai pola makan diabetesnya ya Pak. Jadi, biar lebih detail lagi, tapi intinya kalau untuk diabetes dari pola makan, tetap keseimbangan energi diperlukan, semua jenis gizi diperlukan, tapi untuk yang karbohidrat sederhana seperti gula itu yang harus diperhatikan untuk dikurangin dan sebatas hanya sebatas untuk bumbu saja dalam masakan, seperti itu. Kemudian untuk olahraganya mungkin tentunya disesuaikan dengan kondisi Bapak, apakah Bapak olahraga mana yang Bapak nyaman untuk tubuh Bapak sendiri tidak harus sampai misalnya berat badan turun drastis gitu, seperti yang akhirnya membuat Bapak misalnya makin lemas atau apa gitu. Mungkin itu jawaban dari Bapak Musli. Mungkin berikutnya. Baik, ini juga ada dari pertanyaan dari Ibu Siti Afisah. Sebetulnya ini jawabannya selamat siang Mbak Desi dan semuanya. Itu kan Mbak Desi dan semuanya juga sih. Saya mau tanya, adakah hubungan fosis metabolisme dan katabolisme dan gaya hidup sedentari? Bagaimana caranya agar lansia terhindar dari gaya hidup sedentari, padahal tingkat geraknya sudah terbatas dan banyak keluhan sakit sendi. Sehingga untuk aktivitas fisiknya tidak memungkinkannya untuk banyak bergerak. Terima kasih. Kalau mungkin saya bisa jawab duluan, mungkin ya. Ini untuk bagaimana caranya agar lansia terhindar dari gaya hidup sedentari, padahal tingkat geraknya sudah terbatas. Sebetulnya begini, Bu. Bukan menghindari ya, Bu. Tapi untuk cara mengatasi gaya hidup sedentari itu sendiri, salah satunya memang mungkin kalau dari aktivitas fisiknya memang kan sudah amat sangat terbatas ya, Bu. Jadi tadi yang dikembangkan juga oleh Bu Desi atau Tedesi sendiri, jadi memang setiap apa yang dilakukan oleh lansia itu sendiri, tetap ada yang namanya kalori yang dikeluarkan juga, Bu. Tapi balik lagi pada yang namanya pola makannya juga, Bu, seperti apa. Jadi kalau saya memang dari lansia ini sendiri sudah mungkin geraknya, mungkin agak terbatas kalau saya bilang, jadi pola makannya pun langkah lebih baiknya juga diperhatikan juga, gitu. Nah, untuk misalnya aktivitas fisiknya sendiri, apakah dari olahraga ataupun yang lainnya, biasanya ada olahraga yang beberapa yang bisa dilakukan, biasanya mungkin tidak gerakannya, biasanya tidak selalu seperti harus berdiri atau seperti apa. Karena saya sempat melihat untuk yang webinar sebelumnya untuk live olahraga, ada yang bisa dilakukan ketika dudukku. Jadi itu pun bisa untuk dilakukan, gitu, untuk para lansia yang memang kalau tidak kuat untuk kalau berdiri. Tapi balik lagi adalah tetap untuk bagaimana pola makannya juga, gitu. Kalau misalnya pola makannya tetap ketika banyak ngemil, kemudian aktivitasnya juga kurang, Nah, itu malah akan jadi, kalau saya bilang mungkin dampak sedentarnya kegemukannya akan ada, gitu. Tapi kalau ibu atau bapak biasanya makannya juga dijaga, kemudian aktivitasnya pun misalnya juga tetap dilakukan, saya rasa itu bisa dikurangi dampak dari sedentarinya sendiri. Mungkin ada yang mau makan lagi? Baik, untuk Kita mau resen lagi apa? Resen lagi aja ya, Niar, ya. Boleh. Baik, kepada Bapak Eri Pertama. Permana, persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan, ini masalah Gigi ini tentang yang lebih spesifik lagi, tentang di mana karetaknya, gitu loh. Karena dari pemaparan dari yang pertama itu adalah, sepertinya ini adalah pola hidup sehat. Baik dari Gigi, maupun cari pengaturan yang olahraga. Mungkin ada yang lebih khusus lagi, Bu, yang bisa dianukan, seperti kalau saat pandemi ini kan kita harus pakai master, cuci tangan. Nah, kalau tentang Gigi, di mana letaknya, gitu loh, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Kalau untuk di masa pandemi ini, kalau dalam Gigi-nya adalah itu tadi apa yang sudah Ibu Niar sampaikan, bahwa kita baiknya adalah mengatur pola makan dengan kesimbangan semua zat Gigi. Jadi, tidak hanya satu zat Gigi saja yang kita makan, misalnya karbohidrat saja yang kita makan, tapi langkah baiknya kalau semua zat Gigi itu kita makan, seperti misalnya ada karbohidratnya, kemudian tadi proteinnya, kemudian ada vitamin mineralnya dari sayuran buahnya, kemudian ada lemak baiknya, misalnya dari buah alpuket. Nah, jadi tidak hanya satu zat Gigi saja yang kita makan, tapi berimbang semua zat Gigi-nya yang kita makan dari makanan, kemudian jumlahnya pun itu juga perlu diperhatikan, jadi tidak terlalu banyak, misalnya karbohidratnya saja yang lebih banyak, kemudian atau proteinnya saja yang lebih banyak, tapi cocoknya adalah tadi seperti piring teh, bahwa karbohidratnya cukup seperempat piring, kemudian proteinnya seperempat piring, kemudian yang perlu diperbanyak adalah vitamin dan mineralnya dari sayuran, dan cemilannya bisa dari buah-buahan. Nah, mungkin seperti itu Pak, dari pola makan untuk seharian, baik di baik maupun sekarang lagi COVID, ataupun sebelum dari COVID gitu ya Pak ya. Gimana Pak? Saya rasa cukup, karena pemaparan yang sebelumnya ya sudah juga gitu, kami dapatkan tentang seperti pola sehat saja, pola hidup sehat jadinya. Iya, memang itu Pak. Jadi intinya sih memang pola makan sehat itu adalah kesimbangan dari semua zat Gigi Pak. Jadi semua beragam zat Gigi yang dimakan itu, tidak hanya satu zat Gigi saja yang dimakan. Seperti itu sih Pak kalau untuk pola makannya. Jadi nggak ada yang khusus lagi ya? Kalau khusus itu disesuaikan dari itu tadi Pak, misalnya apabila ada penyakit misalnya kayak diabetes melitus, atau hipertensi, itu mungkin ada lebih khususnya lagi Pak, yang bisa lebih dilanjutkan lagi dengan konsultasi Gigi Pak. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama Bapak. Baik, mungkin berikutnya. Baik, masih dari yang Raishan ya, untuk Pak Safrizal. Silakan Pak. Selamat pagi, Doss. Halo. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Ini, saya ada pertanyaan, dua pertanyaan saja mungkin. Pertama, masalah yang serentari ya Pak tadi, serentari ya. Itu saya lihat tadi dari slide-nya ada beberapa aktivitas ya. Terus kemudian, contohnya misalnya, jalan-jalan di taman, di ketatalah di rumah ya. Itu berapa met-met. Maksud saya gini, bisa nggak itu dikomersi lagi ke lori? Karena bagi saya, met itu agak bingung lah ini ya. Nah, ini kemana apa? Hubungan kemana? Tapi, klori mungkin kita indikin ke klori per apa? Per orang, sehari-hari misalnya ya. Kemudian, yang kedua, untuk yang hipertensi. Kalau nggak salah tadi, katanya asupan garam, itu maksimal 1500 miligram. Atau satu sendok teh. Nah, untuk memperkirakan kita, terus sudah nggak mencapai asupan maksimal ya, untuk sehari-hari maksudnya. Agak putus-putus ya, kalau di saya. Bapak, maaf. Saya nggak putus-putus sih, Pak. Putus-putus. Halo? Pak Safriza? Ya. Ya, halo? 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 Ini kayaknya narasumbernya lagi gangguan ya, Pak ya? Kita tunggu sementara dulu ya, Pak ya. Oke. 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 ya. Ya. Tadesi, bisa dinyalain suaranya? Halo? Halo, Pak. Maaf, Pak. Tadi terkendala di jaringannya. Agak kurang jelas, Pak. Boleh diulang lagi pertanyaannya? Maaf. Pertanyaan yang kedua, yang ini, yang misalnya asupan garam ya? Ya, Pak. Ya. Jadi, saya bertanya misalnya asupan garam untuk yang apa, penderita hipertensi. Tadi kalau saya salah dengar, maksimal itu 1.500 miligram atau 1 sendok teh. Iya, natrium. Natrium, ya. Iya, natrium. Maksud saya gini, kita kan makan itu, katakanlah walaupun bikin sendiri atau beli di warung atau di rumah makan misalnya, kita kan nggak tahu itu berapa ya sebetulnya apa, asupan garam yang sudah ada di dalam yang kita beli satu kursi, misalnya nggak tahu ya. Gimana, perkirakan kita nggak nggak melebihi takaran yang sudah ditunjukkan. Jadi, sekiranya sementara, dua itu dulu. Terima kasih. Selamat siang. Baik, Bapak. Terima kasih, ya, Pak, ya. Yang pertama, mungkin tadi yang untuk Bapak jalan-jalan, kalau Bapak suka jalan-jalan di taman, ya, Pak, ya, itu berapa match-nya, ya, Pak, ya? Kalau sebetulnya gini, Pak, untuk tabel match itu sendiri, yang dari tadi ada link yang diberikan oleh Bu DSI sendiri, itu banyak sekali, Pak, sebetulnya, aktivitasnya apa saja. Cuma mungkin kita tadi masukannya hanya beberapa, karena tidak muat, ya, Pak, ya, dari sini. Tapi kalau misalnya Bapak bisa klik linknya itu sendiri, Bapak akan nanti terlihat, Pak, sebetulnya berapa sih sebetulnya kalau per jamnya untuk angka dari, nanti akan keluar match-nya sendiri, atau misalnya perhitungannya sendiri, berapa kalori sih kalau misalnya Bapak melakukan aktivitas jalan-jalan di taman. Sebetulnya itu ada, Pak. Cuma karena terlalu banyak tabelnya, Pak, kita tidak tampilkan semua dari sini, gitu. Terus yang keduanya, kalau misalnya ternyata makan di luar, ya, Pak, ya. Kalau misalnya untuk makan di luar, kan kadang-kadang kita tidak tahu, betul memang sebetulnya, memang kalau kita makan di luar, kita tidak tahu berapa asupan garam yang memang dimasukkan, atau misalnya yang kita konsumsi sendiri. Tapi kalau saran saya, Pak, minimal kalau misalnya ternyata kita di luar, misalnya kita tidak tahu, minimal kita di rumah, kita bisa menakar, Pak, kalau saya bilang. Menakar untuk, atau misalnya bisa menakar asupan dari garam itu, Pak, gitu, dalam satu harinya kurang lebih 3 per 4 sendok teh, gitu. Jadi kalau misalnya memang kalau di luar, kan memang kecuali kalau ada beberapa makanan yang biasanya suka menampilkan, ini kandungan garam atau natriumnya sebanyak ini, biasanya, gitu. Tapi ada juga yang memang tidak ada, Pak. Nah, kalau bisa ternyata agak kesulitan di situ, kalau saran saya adalah, Pak, di rumahnya berarti kita perhatikan asupan ketika di rumah kita, gitu aja, Pak. Lebih diperhatikan di rumah kita aja, gitu. Seperti itu. Ada berarti tambahkan? Terima kasih, Pak. Maksudnya tadi yang tabel tadi, Pak, tabel tadi di-share di, Pak, di, Pak, di, Pak, ada kolorinya, berapa kolori yang mat-mat tadi? Oh, kalau untuk mat-mat itu, Pak, nanti disesuaikan ada perhitungannya, Pak, dari untuk kolom mat-matnya itu sendiri, tabel mat-matnya itu sendiri. Jadi, kalau misalnya Bapak melakukan jalan-jalan satu jam, misalnya ditambah dengan usia Bapaknya berapa, nanti akan keluar, Pak, gitu. Untuk tabel mat-matnya sendiri berapa, nanti akan keluar kalori yang dikeluarkan Bapak ketika Bapak berjalan-jalan itu, itu berapa, gitu. Seperti itu. Jadi, memang dilihat tabelnya, nanti biasanya dihitung sih, Pak, dihitung kembali. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Pak. Oke, tentu selanjutnya, Tadisipal. 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 Atau enggak. Mungkin kepada Bapak dan Ibu untuk minta diisi polingnya, ya, Bapak dan Ibu. Setelahkan untuk diisi polingnya dulu. Nanti kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, baik. Kita lanjut ke Q&A, ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Alka Viki F5, Riyadna. Pada saat awal corona, saya suka beli multivitamin seperti Vito No. Nah, di situ salah satu banyak adalah mengandung ekstra meniran. Sementara saya tahu tumbuhan meniran itu sangat mudah sekali kita dapatkan di pinggir jalan. Dan saya pernah mencoba mencaput tubuhan meniran ke minuman jaya saya. Untuk yang saya rasakan, memang terasa sehatnya dari tubuhan tersebut. Apakah ada efek sampingnya? Karena saya tidak tahu takarannya. Baik. untuk meniran, untuk meniran boleh dikonsumsi untuk membuat apa, misalnya ramuan sendiri seperti misalnya punyit atau yang lain-lain itu boleh dikonsumsi. Tidak perlu misalnya vitamin. Jadi, kalau untuk efek sampingnya, saya juga masih belum tahu apakah ada efek sampingnya dari meniran. selama itu dikonsumsi dalam batas wajar, tidak terlalu banyak, saya rasa itu tidak ada efek sampingnya. Seperti itu. Untuk takarannya sendiri juga sama, selama itu dalam batas wajar, tidak terlalu banyak, saya rasa tidak apa-apa untuk dikonsumsi. Baik. Pertanyaan mungkin, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, mungkin dari Q&A juga masih. Ntar. Ini dari Bapak Warsitasi Jati ya, Pak ya. Dari sini untuk selama siang, katanya untuk saya tinggi badannya 158 cm, berat badannya 54 kg, apakah sudah ideal? Kemudian, apakah makanan yang dipermentasi, misalnya tempe, tape, dan lain-lain, bisa atau menangkal COVID-19? Terima kasih. Begini, Pak. Untuk misalnya, untuk berat badan Bapak sendiri, tinggi badan per berat badan, ya Pak ya, kalau secara IMT ini, Bapak di 21 itu pasti tergolong ideal ya, Pak. Jadi, tidak harus, biasanya Bapak harus nurunin berat badan lagi atau seperti apa. Jadi, tinggal dijaga saja. Lalu, kemudian untuk makanan yang dipermentasi, misalnya tempe, tape, biasanya. Untuk tempe sendiri, mungkin webinar sebelumnya, pernah membahas, Pak, untuk makanan fermentasi ini, karena terkait dengan kandungan probiotiknya. Tapi, tidak hanya tempe, mungkin ada kefirnya juga, gitu. Tapi, untuk tapenya sendiri, ini yang harus hati-hati adalah kandungan gula dari tapenya itu sendiri, gitu. Jadi, walaupun misalnya, kalau saya bilang untuk menangkal, mungkin sebetulnya, lebih enaknya, mungkin tidak hanya beberapa makanan saja ya, Pak ya, tapi, pola makan, Bapak yang gizi secara, seimbang itu sendiri, yang sebetulnya memang, itu adalah, bukan perangkal, tapi, itu yang dibutuhkan tubuh kita ketika pandemi ini, gitu. Jadi, tidak hanya satu jenis makanan, tapi kalau untuk saya, mungkin itu keseluruhannya, karena tubuh kita tidak hanya, memerlukan dari satu, bahan makanan saja, tapi untuk dari, beberapa makanan itu sendiri, itu keseimbangan dari tubuh kita sendiri. Itu mungkin, Pak, jadi tidak hanya dari ini saja, tapi untuk ini saya tempuh juga, itu boleh dikonsumsi, Pak, karena memang ada manfaatnya juga, untuk tubuh kita juga, gitu. Baik, untuk selanjutnya, mungkin, Teh, ada lagi yang, saya akan menjawab pertanyaan, dari Ibu Juliari Nurul Chandra, bagaimana menyikapi sikap malas, ketika kita akan berpindah, mengkonsumsi makanan sehat seimbang, contohnya dari nasi padang, ke makanan kukus, Nah, itu mungkin pertama, yang harus kita, luruskan dulu adalah niatnya. Pertama niatnya. Halo, TDSI. Sudah, sudah. Nah. Baik, maaf, karena jaringannya lagi ini. Bagaimana ini? Kita berpindahkan dulu, kita berpindahkan dulu. Jadi, pertanyaannya, baik, saya lanjutkan lagi, jadi pertama, kita harus meruskan niatnya dulu ya, bahwa kita ingin sehat, ingin sehat gitu ya, jadi apapun yang kita makan itu, harus berbuat apa, untuk kesehatan kita sendiri gitu ya. Nah, kemudian, sebenarnya untuk rasa enak itu, kita sendiri yang menciptakan, apakah makanan itu enak apa tidak, kita sendiri yang menciptakan. jadi kita memikirnya bahwa makanan enak itu tidak yang misalnya kayak banyak lemaknya, yang digoreng-goreng, tapi sebenarnya yang kukus, dan tim itu sebenarnya juga enak, kalau kita merasakan bahwa itu memang enak makanannya. jadi mungkin bisa sekarang bisa dirubah dari pola pikirnya juga, bahwa makanan yang lebih enak itu adalah makanan yang sehat, seperti itu. Tidak apa-apa misalnya sekali-kali mau makan nasi padang boleh, yang penting adalah frekuensinya tidak terlalu sering. Lebih banyak memilih makanan yang sehat, seperti dikukus, ditim, kemudian atau tidak dibuat sayurannya, seperti salad. Nah, seperti itu ya, untuk Ibu Juliari. Kemudian, pertanyaan berikutnya. Baik, untuk berikutnya lagi, dari Rai Shan lagi kali ya, untuk Pak Heri. Silakan Pak Heri. Selamat siang, teh Desi dan teh Inyar. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Saya mau tanya ini. di era pandemi COVID ini, dan juga di era online, kadang-kadang kita tidak bisa menghindari itu kegiatan apa yang disebut sedentari. Nah, bagaimana kita menyiasatinya itu, menyiasati sedentari itu di era ini, sehingga kita tidak terperangkap di kegiatan kegiatan sedentari itu. Nah, yang kedua, berapa lama sih seseorang itu disebut melakukan sedentari? Apakah kalau dia hanya duduk 20 menit disebut sedentari atau 1 jam disebut sedentari? apakah apakah hitungannya itu secara terus menerus atau kumulatif? Dan juga, apakah juga kalau kita melakukan kegiatan di rumah seperti kegiatan rumah tangga itu juga dapat menyiasati sedentari? Saya kira ikut deh pertanyaannya. Terima kasih. Baik, Bapak Heri. Bapak Heri, maaf sebelumnya, boleh saya tahu NIK-nya berapa, Pak? 601760. Baik, Bapak. Terima kasih, Pak. Tadi untuk pertanyaannya, cara mensiasati apa yang untuk oleh hidup sedentari sendiri, apa ya? cara kita mensiasatinya yaitu tetap bergerak, Pak. Tadi sebetulnya kan memang untuk yang tadi ada tabel yang dikemukakan oleh Ibu Desi pun sebetulnya itu adalah beberapa yang ternyata ada kalau saya bilang mungkin ada output-nya ya, Pak. Jadi, ketika Bapak misalnya ada melakukan hanya cuci piring misalnya atau misalnya berkebun, Pak, itu salah satu untuk saya mungkin itu salah satu kita mengurangi dampak dari sedentari sendiri, Pak. Daripada misalnya hanya diam, kemudian nonton TV, kemudian makan, nah itu sebetulnya justru faktor-faktor itu sendiri yang malah mendukung dari sedentari sendiri. Tapi kalau misalnya ternyata Bapak di setiap harinya itu, karena kan memang kalau pandemik memang di rumah saja ya, Pak, ya, gitu kan. Kita tidak bisa melakukan aktivitas di luar, gitu. Tapi kalau bisa ternyata di rumah Bapak punya kegiatan berkebun biasanya atau ternyata misalnya Bapak melakukan pekerjaan rumah, itu sebetulnya itu salah satu untuk mencegah juga ke sedentari. Karena ternyata kan ada kalori yang terbuang juga, Pak, gitu. Jadi tidak hanya diam, sebetulnya, gitu. Nah, kemudian untuk apa sih yang tadi, yang keduanya apa boleh bisa diulang, tadi? Ini, berapa lama seseorang itu bisa disebut melakukan aktivitas sedentari. Apakah kalau dia hanya duduk 20 menit saja, itu bisa disebut dia sedentari ataukah satu jam atau seperti berapa lama dia disebut sedentari. Atau kalau karena dia cuma 5 menit terus dia aktivitas cuma seperti itu. Suaranya tidak terdengar, mu? Oh, iya. Maaf, Pak. Jadi, definisi dari sedentari itu sendiri kan yaitu perilaku seseorang yang tidak banyak melakukan gerakan dari payah dan hanya mengeluarkan sedikit energi dari sini. Jadi, memang kalau misalnya dalam waktu cukup lama, jadi kalau misalnya Bapak memang ketika di rumah juga tidak banyak melakukan gerakan biasanya atau misalnya hanya duduk saja, banyaknya duduk, itu juga merupakan masuk ke dalam perilaku sedentari, Pak. seperti itu. Mungkin Mbak Desi boleh menambahkan, Mbak Desi? Baik, kurang lebih sama sih dengan apa yang disampaikan oleh Buniar. Jadi, paling kalau misalnya ingin mengetahui kegiatan Bapak apa saja yang termasuk sedentari tadi, yaitu dengan melihat tabel SIPA yang bisa dilihat di link ISNA tadi itu, jika misalnya diamagenya itu kurang dari 1,5, maka itu bisa dikatakan sedentari. Nah, untuk mengatasinya SIPA mungkin bisa menambahkan kalau misalnya walaupun misalnya Bapak melakukan duduk, misalnya selama 2 jam, nanti berikutnya Bapak mungkin bisa melakukan stretching, gitu ya. Jadi, tidak terus-terusan atau selama Bapak di luar waktu tidur ya, Bapak, itu duduk terus saja, gitu. Jadi, setidaknya misalnya setiap 2 jam setelah Bapak duduk, misalnya Bapak melakukan stretching, seperti itu. sedentari itu jika memang di luar waktu tidur itu lebih banyak memang habiskan waktu, itu hanya duduk sekajak, berbaring saja. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Bagaimana Bapak Yari? Oh ya, jadi tidak ada patokan lamanya dia tidak melakukan aktivitas ya, disebut sedentari. Patokannya kita harus menghitung dari MT itu ya, IMT itu ya. Melihat dari nilai mesnya itu dari suatu kegiatan. Lalu itu tadi link URL-nya itu isna.persegi.id Pak ya? Ya, mungkin nanti di-share ya. Akan di-share Pak untuk materi webinarnya melalui email Instagram. Oh ya, baik kali itu. Terima kasih. bungkusnya. Sama-sama Bapak. Kemudian lanjut ke Ibu Riana Siotang. Silahkan Ibu. Halo, TN Desi boleh dilanjut? Oke, lanjut ke Q&A ya. Baik, selanjutnya mungkin masih di-raish hand. Untuk Ibu Yayah Sugihab. Ibu, boleh Ibu? Silahkan. Silahkan. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin bertanya ya kalau ke dokter, misalnya saya kan penderita hipertensi, terus sama dokter disuruh diet garam dua. Nah, diet garam dua itu maksudnya apa? Apakah dilihat dari jumlah garam yang kita makan, misalnya satu sendok teh, kalau nggak salah ya, ataukah dari jumlah kadar NA yang di dalam makanan kita. Terus yang kedua, karena umur saya sudah lebih dari 70 ya, kalau menurut saya salad, mayones di salad itu kurang sehat ya, karena mayones itu dibuat dari telur dicampur dengan minyak. Jadi, kalau menurut saya tidak disarankan untuk orang-orang yang sudah umur lanjut itu makan buah-buahan yang diberi mayones. Lebih baik buah itu dimakan dalam keadaan segar. apakah betul tanggapan saya ini? Sekian. Nuhun, saya tak akan nanya. Sama-sama ibu. Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Memang kalau ibu dari dokter biasanya memang diberikan ada diet garam satu, dua, sampai tiga ya. Sebetulnya gitu kan. Jadi, kalau misalnya untuk diet garam satu, dua, tiga itu sering memang perbedaannya adalah pada jumlah natrium yang ibu konsumsi. Sebetulnya memang. Jadi, ada beberapa untuk diet garam satu, dua itu sendiri ada pembatasan terhadap jumlah natriumnya bu. Jadi, memang yang membedakan itunya saja sih bu. Tapi, pada yang lainnya sebetulnya sama. Nah, kemudian yang keduanya sendiri untuk yang salat ya bu ya. Tadi, untuk salat sendiri, untuk mayonesnya sendiri memang mungkin bahan dasarnya adalah dari minyak dan telur ya bu. Dan, tadi menurut ibu memang agak kurang baik ya bu ya sebetulnya. Dan, memang kalau untuk buah sendiri memang betul akan lebih dianjurkan sebetulnya untuk dimakan langsung ya bu. Jadi, dibuat buah potong biasanya gitu. Itu memang akan jauh lebih baik bu. Seperti itu. Jadi, memang kalau untuk misalnya tadi diet garam buah memang itu yang membedakan adalah dari natriumnya sendiri bu. Jadi, jumlah natrium yang akan ibu konsumsi dalam perharinya itu akan membedakan. Begitu ibu. Ya, Nuhun. Soalnya kan kita kan lihat kalau kayak vidsin. Vidsin kan natrium ya. Natrium glutamic acid. Jadi, kan kita juga harus menghindari. Jadi, bukan dari garam saja kalau menurut saya. Betul sekali ibu. Betul sekali ibu. Jadi, tergantung komponen N-nya jadinya ya. Betul. Ya. Jadi, memang makanya itu bu. Jadi, mungkin yang tadi kita sarankan juga untuk selalu membaca label biasanya untuk label dari beberapa makanan terutama makanan-makanan instan. Nah, ini ibu. Jadi, memang untuk beberapa misalnya kalau misalnya ibu memang punya hipertensi nah, kandungan natrium atau sodium itu sendiri tertera. Jadi, ibu bisa melihat dari sini. Oh, sebanyak ini nih. Mungkin kalau saya mungkin kecukupannya untuk natriumnya seberapa banyak kalau saya sudah kurangi ini berarti sisanya berapa. Ibaratnya contohnya mungkin seperti itu ya bu. Ya, begitu bu. Ya. Nuhun, Nuhun. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Baik, untuk selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya dari Q&A Bapak Sukaji Bikoen ya. Mohon penjelasannya dimaksud sayur itu ada daunan atau buah sayur. Jadi, sayur itu bisa berbentuk daun atau bisa juga tidak berbentuk daun gitu ya. Sayur dan buah tentunya berbeda. Dan biasanya sayur itu bisa untuk dimasak dan kalau buah itu kan biasanya tidak dimasak dimakan mentah. Kalau untuk buah itu biasanya untuk dimakan mentah. Nah, itu perbedaannya. Kemudian, yang kedua, untuk cenderung darah tinggi konsumsi yang bagus sayur apa saja dan bawah apa saja. Nah, kalau untuk darah tinggi, semua sayuran boleh dikonsumsi. Tetapi, kalau untuk buah-buahan ada beberapa buah-buahan yang mungkin tidak tidak untuk dikonsumsi atau tidak banyak dikonsumsi. seperti misalnya yang mengandung bas tinggi seperti durian, kemudian nangka, mungkin seperti itu. Baik, selanjutnya. Kita tanya selanjutnya. Baik, ini untuk fokus naidi dari rice hand mungkin Pak. Silahkan Pak. Ibu Riana, Ibu Riana Seotang. Silahkan Ibu. Halo. Siang, Bu. Selamat siang. Bisa dengar? Iya, Bu. Silahkan Ibu. Terima kasih. Tadi tidak dengar sebaranya. Yang mau saya tanyakan, tadi ada slide di situ, istirahat menurunkan berat badan. Nah, maksudnya istirahat ini tidur kah? Nah, kemudian istirahat siang itu sebaiknya jam-jam berapa yang lebih baik atau berapa jam kita lakukan istirahat. Kalau itu memang tidur siang. Makasih, itu saja. Baik, Ibu. Terima kasih buat pertanyaannya. Tadi, Bapak, di selainnya ada bahwa istirahat itu bisa memiliki berat badan. Ya, Bu? Ya, ya. memang di sini fungsi istirahat sendiri atau ketika kita tidur sendiri, sebetulnya memang ada yang namanya hormon ya, Bu, yang namanya hormon ghrelin dan untuk leptin itu sendiri. Pada saat ketika, itu adalah hormon untuk merasang untuk kita makan, Bu, sebetulnya. Jadi, pada saat kita tidur, hormon itu tidak aktif, Bu. Sehingga dan untuk dan ketika tidur itu bukan berarti misalnya tubuh kita tidur semua, Bu. Tidak. Tapi, untuk organ tubuh kita pun itu bekerja. Tetap bekerja seperti biasanya dan tetap membakar kalori, Bu. Jadi, tidak tidur atau istirahat itu sendiri bisa membantu untuk menurunkan keberatan itu sendiri. Betul. Tapi, bukan berarti jadi tidur terus ya, Bu, ya. Gitu. Nah, untuk istirahatnya sendiri, nah, untuk istirahat itu sendiri jadi biasanya kalau untuk tidur, untuk berbeda-beda sih, Bu, sebetulnya kalau misalnya untuk pada orang dewasa atau pada lansia itu kurang lebih 6-7 jam, Bu, untuk satu harinya. Begitu, Bu. Baik. Terima kasih. Baik. Ya, sama-sama, Bu. Baik, berikutnya untuk Q&A lagi aja ya. Ini dari Bapak Madiman. Selamat siang, Bu. Kemudian pencerahannya. Terkait dengan majunya teknologi tidak hanya memudahkan pekerjaan seorang, tetapi juga membuat aktivitas duduk menjadi lebih dominan. Asupan apa saja yang dibutuhkan untuk menjaga stamina agar tetap fit dalam aktivitasnya. Itu, seperti tadi yang sudah jelaskan, yaitu yang terpenting adalah pola makan bergizi seimbang. Jadi, asupan gizinya berimbang, tidak satu gizi-gizi saja yang dikonsumsi, tetapi zat gizi lain pun dikonsumsi. karena setiap makanan, tidak semua makanan itu zat gizinya sama. Seperti itu. Jadi, yang terpenting pola makannya bergizi seimbang untuk menjaga stamina agar tetap fit yang kemudian juga diperbanyak vitamin mineralnya seperti konsumsi sayuran dan buah-buahan. Seperti itu. Oke, lanjut berikutnya. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Ahmad Kohar. Saya pernah diet kalori dan berhasil dietnya dari 90 kg menjadi 6 kg dalam waktu sekitar beberapa bulan. Sekarang sudah bisa makan normal, tapi berat badan saya tetap. Sekarang saya mau menaikkan sedikit berat badan saya, tapi belum bisa padahal sudah makan banyak. Apakah ini normal? Baik, untuk Bapak Ahmad Kohar, kembali lagi, sebaiknya sih untuk dikonsulkan kembali ke ahli gizinya karena dengan itu nanti ahli gizinya akan bertanya diet yang Bapak lakukan sebelumnya itu pola makannya seperti apa, kemudian pola makan yang dilakukan sekarang itu seperti apa. Nanti akan dibantu dengan untuk pola makan berikutnya agar berat badannya misalnya mencapai dari berat badan yang Bapak inginkan. Mungkin seperti itu. Mungkin Junior mau menambahkan. Sebetulnya hampir sama ya sama Mbak Desi yang dipaparkan juga. Jadi kalau misalnya untuk berat badan Bapak dulunya sempat turun dengan dietnya seperti apa, kemudian sekarang Bapak ingin naikin berat badannya lagi ini mungkin untuk ideal ya Pak. Untuk kita biasanya kalau kita sebagai ahli gizi Pak, kita pasti akan melakukan namanya recalling Pak kalau misalnya ketika konsultasi gizi biasanya Pak. Jadi kita ingin tahu riwayat Bapak makan sebelumnya itu ketika melakukan dietnya itu seperti apa, kemudian kita juga akan menghitung kembali Pak kalau kita mungkin bahasanya menghitung kembali kebutuhan Bapaknya itu sebanyak apa yang seharusnya. Dan kita lihat itu berat badan Bapak misalnya sekarang dengan tinggi badan Bapak itu berapa. Jadi kebutuhan yang seharusnya ternyata Bapak itu berapa nih. Apakah ternyata dengan berat badan Bapak yang sekarang dengan tinggi badan Bapak apakah sudah masuk ke dalam normal misalnya, apakah memang masih di atas overweight biasanya atau kegemukan. Nah itu kita akan kalau lagi konsultasi mungkin itu akan jadi penentunya Pak. Jadi makannya itu sebanyak apa Bapaknya awalnya dari sana Pak. Kalau saran saya sih mungkin Nih anaknya lebih di konsultasi gizi apa ya sebetulnya. Seperti itu Pak. Baik, ada lagi mungkin yang pertanyaannya sebentar. Mungkin Nihar sekarang udah waktunya jam 11 lebih ya. Bagaimana saya kembalikan kepada host Aja Mbak Aja bagaimana? Ya baik karena waktunya sudah habis Bapak dan Ibu yang nanti belum melihat yang belum mengikuti webinar kali ini dengan lengkap bisa lihat webinar kami di Youtube ya Kestelko. Dan untuk tanya jawabnya bisa lihat di Instagram ya Kestelko. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya yang telah mengikuti webinar pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!